Sen Ziping tercengang mendengar kata-kata Zwa Wen. Dia menatap Zwa Wen dan berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Kau bilang kau akan menyerangku. Dan kau bilang aku akan menyesalinya. Pada saat ini, Sen Ziping tertawa. Tawanya penuh dengan ejekan. Banyak murid di belakang Sen Ziping juga tertawa terbahak-bahak. Zwa Wen jelas merupakan wajah baru bagi mereka. Banyak kultifator menduga bahwa ia adalah murid baru dari sekte mayat Yin 10 ekstrim. Terlebih lagi, aura Zwa Wen tertahan dan tidak terlihat kuat. Dia mungkin bahkan belum melewati ambang validasi Dao. Semua orang secara tidak sadar mengira bahwa dia sedang membual. Siapa yang merekrut anak ini? Dia sangat sombong. Dia berani mengancam kakak senior Sen Ziping. Bukankah dia sedang mencari kematian? Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Ketika kakak senior Sen Ziping menyerang, saya khawatir anak ini akan menangis memanggil orang tuanya. Petik 2. Petik 2. Jumlah pengikut sekte mayat Yin 10 ekstrim sangat mengerikan, jadi masih banyak pengikut di luar halaman. Murid-murid ini pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki pelataran. Pertama, mereka tidak memiliki latar belakang, dan kedua, mereka tidak cukup berbakat. Di antara banyak murid sekte mayat Yin 10 ekstrim, mereka hanya dapat dianggap berada di kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, di antara kelompok murid ini, Sen Ziping dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Ia juga merupakan pemimpin sementara kelompok kultifator ini. Tatapan mata Zhuawan tenang dan ekspresinya tenang. Ejekan di sekelilingnya sama sekali tidak memengaruhinya. Sebaliknya, Qi Yulinglong tampak gelisah. Matanya yang indah berkedip-kedip dan dia terus mengedipkan mata ke arah Zhuawan, menyuruhnya berhenti bicara. Zhuawan menatap Qi Yulinglong dengan tatapan meyakinkan, yang membuat Qi Yulinglong semakin cemas. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia dan Zhuawan hanya pernah bertemu sekali. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan dengan lantang. Adik kecil, aku lihat kamu baru di sini. Kamu mungkin belum tahu siapa aku. Saya Sen Ziping. Sen Ziping tertawa mengejek. Di tengah-tengah perkataannya, dia langsung disela oleh Zhuawan. Aku tahu namamu Sen Ziping, tapi apa hubungannya denganku? Akulah yang membawa buku ini ke sini. Kau merampasnya, jadi itu salahmu. Sekarang setelah aku mengambilnya kembali, apakah ada yang salah dengan itu? Apakah aku perlu mendengarkanmu mengoceh di depanku? Kata-kata Zhuawan sangat tidak sopan. Wajah Sen Ziping tiba-tiba menjadi muram, dan jejak kemarahan melintas di matanya. Dia merasa bahwa Zhuawan ini benar-benar tidak masuk akal. Haha, di dunia kultifator, yang kuat memang sayang lemah. Hal ini bahkan lebih berlaku di Sekte Yin Kors. Yang lemah tidak akan pernah memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri, dan akan selalu melayani yang kuat. Jika kau sanggup, datanglah dan mintalah surat itu padaku. Jika tidak, enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sen Ziping menatap Zhuawan dengan arogan, tidak menyembunyikan penghinaan di matanya. Kau benar, yang lemah memang sayang kuat. Ini adalah hukum para kultifator. Karena Sekte Yin Kors juga sama, maka aku tidak akan menahan diri. Setelah mengatakan itu, Zhuawan menoleh ke arah Kiyu Linglong dan bertanya, Senior Kiyu, selama kamu tidak membunuhnya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melumpuhkannya. Bagaimanapun, selalu ada korban dalam pertarungan. Kiyu Linglong bahkan tidak bereaksi. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Zhuawan benar-benar ingin memprovokasi Sen Ziping. Haha, asal kamu tidak mati, apapun baik-baik saja. Adik muda, jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan membuatmu membayar harga yang mahal untuk kata-katamu yang tidak pantas. Tatapan mata Sen Ziping begitu tajam. Ia mengjilat bibirnya dan melangkah maju, menyapu ke arah Zhuawan bagai angin. Tinju kanannya bagai angin, menghantam dengan keras. Cahaya yang menyala-nyala menyembur keluar dan menutupi permukaan Tinju Sen Ziping. Kekuatannya sangat mengerikan. Ini adalah serangan terkuat Sen Ziping. Ketika para kultifator di sekitarnya melihat Tinju Sen Ziping, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tahu bahwa Sen Ziping serius. Wajah Kiyu Linglong penuh dengan kecemasan. Bagaimanapun, kaligrafi itu diberikan kepadanya oleh Zhuawan. Terlebih lagi, Yin Wuxi dapat membawa anak ini kembali ke kediaman gua. Jelas bahwa Yin Wuxi menghargai anak ini. Jika anak ini lumpuh karena dia, dia takut dia harus menanggung akibatnya di depan Yin Wuxi. Namun, serangan Sen Ziping terlalu cepat. Kiyu Linglong tahu bahwa dia tidak dapat menangkis serangan ini, jadi dia hanya bisa menyaksikan serangan Sen Ziping mendarat di tubuh Zhuawan. Haha, sepertinya kamu ketakutan sekali. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika Sen Ziping melihat Zhuawan benar-benar berdiri tak bergerak di tempat yang sama, rasa puas di matanya menjadi semakin kuat. Dia tertawa liar dan meninju dada Zhuawan dengan kejam. Bahkan jika seorang kultifator master takdir dengan level yang sama langsung menerima pukulan ini, ada kemungkinan besar dia akan mati. Wah. Namun, ekspresi Sen Ziping segera berubah. Ini karena dia menyadari bahwa tinjunya terasa seperti menghantam batu keras. Rasa sakit yang tajam muncul dari permukaan tinjunya. Adapun pemuda yang seharusnya terpental karena pukulannya, dia berdiri tegak bagaikan batu besar, tak bergerak bagai gunung. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, ekspresi Sen Ziping seperti melihat hantu. Ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suaranya juga menjadi lebih tajam karena keterkejutannya. Kekuatan pukulan ini tidak buruk. Sayangnya, pukulan ini terlalu lemah. Zhuawan menggelengkan kepalanya, mengangkat telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba bersiul ke arah pipi Sen Ziping. Sen Ziping ingin menghindar, tetapi tinjunya terasa sangat sakit. Terlebih lagi, tinjunya seperti terhisap oleh dada Zhuawan, membuatnya sulit untuk menarik tangannya. Dia hanya bisa menyaksikan telapak tangan kanan Zhuawan semakin dekat ke pipinya. Dengan baik. Suara tamparan yang keras terdengar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi pipi mereka. Rasanya seperti tamparan mendarat di wajah mereka. Itu terlalu keras. Adapun Sen Ziping, dia ditampar ke tanah, dan seluruh kepalanya didorong ke tanah. Seluruh tubuh Sen Ziping berusaha keras untuk menarik kepalanya keluar. Sayangnya, Zhuawan menginjak leher Sen Ziping dan menjepitnya dengan kuat di bawah kakinya. Tidak peduli seberapa keras Sen Ziping berjuang, dia tidak bisa menarik kepalanya keluar. Seketika, semua orang merasa pusing. Kaki kanan Zhuawan ditekan kuat ke leher Sen Ziping, dan kaki kirinya sudah terangkat. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, seolah-olah mereka telah memikirkan langkah Zhuawan selanjutnya. Tubuh mereka tak kuasa menahan gemetar. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Semua orang memandang dengan kasihan ke arah kaki kiri Zhuawan yang kini bebas, dengan kasar diarahkan ke tubuh Sen Ziping, seolah-olah dia menggunakan tubuh Sen Ziping sebagai karung tinju manusia. Betapa kejamnya! Di antara kerumunan, beberapa orang bergumam diam-diam. Mereka merasa bahwa tindakan Zhuawan begitu tegas dan kejam, tanpa sedikitpun belas kasihan. Di sisi lain, mata indaki Yu Linglong melebar saat dia menatap kosong ke arah Zhuawan, yang terus-menerus menendang Sen Ziping seperti karung pasir manusia. Dia tidak menyangka junior baru majikannya begitu galak. Meskipun Sen Ziping hanya dapat dianggap rata-rata di antara sekian banyak murid sekte mayat Yin 10 ekstrim, dia tetaplah guru yang ditakdirkan. 2852 Kau terlalu sombong. Lepaskan kakak senior Sen. Pada saat ini, antek-antek Sen Ziping, yang awalnya mengikutinya, kembali sadar dan menyerang Zhuawan. Mereka ingin menghentikan Zhuawan agar tidak terus memukuli Sen Ziping. Tak satupun dari antek-antek ini yang lemah. Mereka semua adalah Lord Hunyuan. Mereka akan dianggap jenius jika mereka berada di istana dao biasa. Namun, di sekte besar seperti sekte 10 mayat Yin tertinggi, mereka hanya bisa dianggap murid biasa. Kaki Zhuawan tak henti-hentinya bergerak. Ia meninju dengan kedua tangannya, menjatuhkan belasan antek dengan setiap pukulan. Zhuawan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memukuli para antek hingga setengah mati. Mereka semua tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Wah! Tendangan terakhir Zhuawan mendarat di perut Sen Ziping. Sen Ziping menjerit kesakitan dan langsung terbang ke atas. Kepala Sen Ziping akhirnya terlihat. Namun, keadaannya tidak baik. Wajahnya tertutup tanah, dan pipi kanannya bengkak hingga tidak bisa dikenali. Wah! Sen Ziping jatuh ke tanah. Tubuhnya tampak hancur berantakan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika bukan karena dadanya yang naik turun, semua orang akan mengira dia sudah mati. Kiyu Linglong segera berlari ke sisi Zhuawan. Melihat keadaan Sen Ziping yang menyedihkan, dia bertanya dengan hati-hati kepada Zhuawan, adik muda, oh, tidak, kakak senior, apakah Sen Ziping akan baik-baik saja? Zhuawan melambaikan tangannya dan berkata, kakak senior, panggil saja aku adik muda Xiaowen. Lagi pula, aku baru saja masuk ke sekte mayat Yin 10 tertinggi. Dari segi senioritas, aku berada di bawahmu. Sedangkan untuk Sen Ziping, kakak senior, jangan khawatir. Aku hanya memberinya obatnya sendiri. Dia mengancam akan mematahkan semua tulangku, jadi aku akan membalasnya. Sambil berbicara, Zhuawan berjalan ke sisi Sen Ziping dan tanpa basa-basi mengambil surat itu dari tangannya. Kamu, siapa kamu? Beraninya kau memukulku seperti ini? Kau akan menyesalinya. Sen Ziping tergagap dan kehabisan nafas. Sen Ziping, kamu dan aku tidak punya permusuhan. Kalau kamu tidak mencuri surat-surat kita, aku tidak akan bertindak. Lagi pula, sebelum aku bertindak, aku sudah memperingatkanmu untuk mengembalikan suratku. Kalau begitu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi kamu terlalu sombong dan tidak mau mendengarkan sama sekali. Sebaliknya, kamu ingin melumpuhkanku. Aku bisa menoleransimu untuk sementara waktu, tetapi aku tidak akan menoleransimu selamanya. Kau yang memintanya. Setelah Zhuawan selesai berbicara, dia membawa Qi Yulinglong ke pintu masuk halaman. Setelah menunjukkan surat itu kepada kultifator yang menjaga pintu masuk, mereka memasuki halaman dengan lancar. Sen Ziping ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Jika dia tahu bahwa Zhuawan begitu kuat, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasinya, kecuali kepalanya terjepit pintu. Di tengah kerumunan, seorang kultifator berjalan dengan hati-hati ke sisi Sen Ziping dan membantunya berdiri. Ia berkata dengan suara yang dalam, kakak senior Sen, semua tulang dan uratmu patah. Luka-lukamu sangat serius. Kau harus kembali dan sembuh secepatnya. Tatapan mata Sen Ziping tampak kejam saat dia berkata, adik muda, tunggu sebentar. Gunakan jimat biokomunikasi milikku untuk memberitahu saudaraku, Sen Hong Xuan. Anak ini telah melukaiku dengan sangat parah. Permusuhan ini tidak bisa dilupakan. Saudaraku pasti akan mencari keadilan untukku. Mendengar ini, raut wajah kultifator itu sedikit berubah. Ia pernah mendengar nama Sen Hong Xuan sebelumnya. Ia dapat dianggap sebagai seorang jenius terkenal di sekte mayat Yin 10 ekstrim. Terlebih lagi, Sen Hong Xuan adalah murid dari tetua ke-8, Mo Xin Hou. Dengan dukungan tetua ke-8, statusnya di sekte tersebut jauh lebih tinggi daripada murid biasa. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah beritahu saudaraku. Sen Ziping melihat bahwa kultifator itu ragu-ragu dan segera memarahi. Kultifator itu buru-buru menanggapi dan mengeluarkan jimat diok komunikasi Sen Ziping untuk mengirim pesan kepada Sen Hong Xuan. Dalam pesan itu, tentu saja ada penjelasan terperinci tentang apa yang telah terjadi di sini. Tentu saja, tidak ada kekurangan hiasan Sen Ziping yang menggambarkan Zhuowen sebagai kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Di halaman, suasananya elegan. Ada pavilion, bebatuan, batu diok, kicauan burung, dan wangi bunga. Terlebih lagi, ada bulan biru besar yang mengambang di langit di atas halaman. Bulan itu memancarkan cahaya biru redup yang menerangi seluruh halaman, membuatnya tampak misterius dan elegan. Di tengah halaman, ada sebuah danau besar. Bagian tengah danau memantulkan bulan biru. Seolah-olah bulan itu terpantul di air. Di atas danau, terdapat lima pavilion terapung. Masing-masing sangat mewah, seperti istana. Kelima pavilion terapung ini mewakili posisi lima jenius besar. Banyak kultifator berkumpul di tepi danau yang berbentuk cincin. Semua kultifator ini duduk di tanah, mengambil anggur dari cincin roh mereka masing-masing dan minum sendiri. Tatapan mereka menyala-nyala saat mereka melihat lima pavilion terapung di tengah danau. Para kultifator ini adalah para jenius muda dari sekte mayat Yin 10 ekstrim. Mereka sangat berbakat atau memiliki latar belakang yang kuat. Di tepi pantai, seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi dingin menatap jimat biok komunikasi di pinggangnya. Wajahnya langsung menjadi gelap. Kakak Sen, ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat murung. Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak bahagia? Seorang lelaki berjubah biru yang duduk di samping pemuda berpakaian hitam memperhatikan bahwa ekspresi pemuda berpakaian hitam itu tidak benar dan bertanya dengan heran. Adikku yang tidak berguna itu dipukuli di pintu masuk halaman. Semua tulang dan uratnya patah. Pemuda berpakaian hitam itu adalah Sen Hong Xuan. Dia baru saja menerima pesan Sen Ziuen dan sangat marah. Hah, siapa yang berani memukuli adikmu? Apa mereka tidak tahu bahwa kamu adalah kakaknya? Tanya pria berjubah biru itu dengan heran. Kudengar itu adalah pria yang dibawa oleh Qiyu Linglong. Sepasang jalan ini berani menindas adikku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Sen Hong Xuan Dingin. Qiyu Linglong juga ada di sini. Aku ingat bahwa Qiyu Linglong ini hanyalah murid luar dari Tetuayin. Dia sangat tidak penting. Selain itu, dia hanyalah Lord Hunyuan. Secara logika, wanita ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti demonic genius gathering ini, kan? Pria berjubah biru itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ku dengar wanita ini mendapatkan surat dari Tetuayin. Ziping mungkin terlibat konflik dengannya karena surat itu. Kata Sen Hong Xuan dengan nada agak tidak berdaya. Pria berjubah biru itu menganggup pelan. Dia sedikit memahami karakter Sen Ziping. Jika Qiyu Linglong benar-benar mendapatkan surat Yin Wuxi, Sen Ziping pasti akan merebutnya. Secara logika, dengan kekuatan Sen Ziping, sudah lebih dari cukup untuk merebut surat itu dari Qiyu Linglong. Sayangnya, dia telah bertemu dengan Zua Wen. Dengan kekuatan Qiyu Linglong, kecil kemungkinan dia adalah lawan Sen Ziping. Mungkinkah orang yang dibawa Qiyu Linglong telah mengalahkan Sen Ziping? Untuk dapat mengalahkan Sen Ziping, dia harus memiliki kekuatan minimal seperti Lord Tian Ming. Pakar seperti itu pasti bukan orang biasa di sekte ini. Siapa dia? Tanya pria berjubah biru itu dengan rasa ingin tahu. Sen Hong Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pesan Ziping mengatakan bahwa Qiyu Linglong memanggil pria itu dengan sebutan saudara muda Xiaowen. Ini pertama kalinya aku mendengar nama itu. 2853 Kedua orang ini seharusnya memasuki halaman. Kita hanya perlu memperhatikan pintu masuk dan menemukan Qiyu Linglong. Dengan begitu, kita akan dapat melihat pria yang dibawa Qiyu Linglong. Pada saat itu, kita akan dapat melihat wajah aslinya. Pria berjubah biru itu menggelengkan kepalanya dan berhenti membuat tebakan liar. Dia hanya mengalihkan sedikit perhatiannya ke pintu masuk. Dia ingin melihat siapa sebenarnya pria yang dibawa Qiyu Linglong bersamanya. Ekspresi Sen Hong Xuan muram saat dia melakukan hal yang sama. Di bawah pimpinan Qiyu Linglong, Zuawan berjalan melalui koridor yang elegan dan akhirnya tiba di depan danau besar di tengah halaman. Harus dikatakan bahwa desain halamannya cukup menarik perhatian. Sepanjang jalan, halamannya dipenuhi dengan tanaman hijau. Koridor kayunya diukir dengan pola yang indah. Saat berjalan melalui koridor, Zuawan mendapat ilusi bahwa ia telah melangkah ke negeri Dongeng. Ketika ia tiba di depan danau dan melihat bulan biru besar tergantung tinggi di atas danau, rasa takjub di matanya tak dapat lagi disembunyikan. Halaman ini adalah taman milik senior Gos Plume. Butuh waktu ribuan tahun baginya untuk membangunnya. Bebatuan dan bahan bangunan di dalamnya dianggap bahan langka di wilayah tuan rumah. Semuanya tak ternilai harganya. Qiyu Linglong sangat gembira. Dia melihat ke kiri dan kanan sepanjang jalan dan berceloteh seperti burung pipit yang ceria. Matanya yang indah tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Gos Plume. Zuawan menganggup dalam hati. Gos Plume ini memang bijaksana. Dia benar-benar membangun taman kecil ini dalam skala seperti itu. Dia benar-benar telah berusaha keras. Hmm. Ketika Zuawan keluar dari koridor, dia langsung merasakan dua tatapan tidak bersahabat diarahkan padanya. Meskipun kedua tatapan itu sangat samar, dia masih bisa merasakannya. Dia menoleh untuk melihat ke sudut timur laut danau. Ada dua orang kultifator yang duduk bersila di sana. Kedua kultifator ini adalah seorang pemuda berjubah hitam dan seorang pria berjubah biru. Wajah pemuda berjubah hitam itu sangat tajam dan bersudut. Dia sebenarnya agak mirip Sen Ziping. Mata Zuawan berkedip. Dia memikirkan sesuatu dan tentu saja mengalihkan pandangannya. Kedua orang ini jelas-jelas punya niat jahat terhadapnya. Namun, dia tidak mengingatkan Qiyu Linglong karena dia merasa kedua orang ini sedang mengincarnya. Jika mereka berdua benar-benar menyerangnya, Zuawan tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran. Ini adalah Danau Bulan Biru. Senior Gos Plume secara pribadi memetik bulan biru dari alam rahasia. Danau itu tergantung tinggi di atas halamannya. Konon katanya bulan biru mengandung energi misterius. Berendam dalam cahaya bulan biru dapat membantu kultifasi dan meningkatkan kondisi pikiran seseorang. Qiyu Linglong tidak menyadari bahwa ada dua tatapan mata yang tidak bersahabat yang tertuju padanya. Matanya yang indah menatap dengan penuh nafsu ke bulan biru di atas danau. Senior Qiyu, mari kita cari tempat duduk dulu. Zuawan tersenyum tipis. Ia membawa Qiyu Linglong ke tempat kosong di sudut tepi danau yang sangat terpencil. Ia mengeluarkan dua sajadah dan sebuah meja. Ia juga mengeluarkan beberapa kendi anggur berkualitas baik dan menuangkannya untuk dirinya sendiri. Qiyu Linglong seperti gadis kecil, melihat ke kiri dan ke kanan. Hal ini membuat Zuawan terdiam dan menggelengkan kepalanya. Saudara Sen, jangan gegabuh sekarang. Senior Gos Plume sedang mendiskusikan Dao dengan empat monster lainnya. Jika kau bergerak sekarang, Senior Gos Plume tidak akan membiarkanmu pergi. Tria berjubah biru itu buru-buru mengingatkannya saat dia merasakan aura kekerasan Sen Hongshuan. Sen Hongshuan menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya. Ia memejamkan mata dan berkata dengan suara pelan, Saudara Ling, jangan khawatir. Saya bukan orang yang gegabuh. Tria berjubah biru itu menganggup dan memperlihatkan senyum kejam. Setelah diskusi Dao Senior Gos Plume berakhir, Senior Gos Plume akan mengatur kompetisi seni bela diri. Dikatakan bahwa juara kompetisi seni bela diri akan menerima bimbingan dari Senior Gos Plume dan empat monster lainnya. Menurutku, Saudara Sen, kompetisi bela diri itu akan menjadi kesempatanmu untuk membalas dendam. Aku ingat bahwa Senior Gos Plume hanya mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh mati selama kompetisi. Dia tidak menyebutkan persyaratan lain, seperti melumpuhkan kultifator itu. Itu juga diperbolehkan. Sen Hongshuan tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan kilatan cahaya. Ia menangkupkan tinjunya ke arah pria berjubah biru itu dan berkata, Terima kasih atas pengingatmu, Saudara Ling. Selama kompetisi bela diri, aku akan membuat kultifator itu menderita. Setelah minum beberapa cangkir anggur, tatapan Zhuawan tertuju pada lima pavilion terapung di tengah danau. Di setiap pavilion, duduk seorang kultifator dengan aura yang kuat. Ada banyak pelayan yang melayani pemilik pavilion dengan rendah hati. Dengan diperkenalkannya Qiyu Linglong, Zhuawan memiliki pemahaman kasar tentang lima monster di pavilion. Konon, kelima monster itu adalah yang terkuat dari generasi muda di Host Region. Mereka adalah idola semua kultifator muda di Host Region. Di antara mereka, Ye Kidong dari Scarlet Mountain Villa diakui publik sebagai yang terkuat. Kultifasinya adalah yang tertinggi pada tahap awal Lord of Creation, dan kecakapan bertarungnya sangat mengerikan. Dikatakan bahwa ia pernah bertarung dengan Lord of Creation tahap awal tanpa kalah. Empat monster lainnya adalah Ghost Lume dari Sekte 10 Extreme Yin Course, Xing Jing dari Gunung Bintang Jatuh, Su Chen Shen dari Istana Void, dan Jiang Qi Sheng dari Kuil Pengejaran Matahari. Tingkat kultifasi mereka sedikit lebih rendah dari Ye Kidong. Mereka hanya setengah langkah dari penguasa penciptaan, dan kekuatan mereka serupa. Mereka seharusnya memiliki kecakapan bertarung seperti seorang penguasa penciptaan puncak. Ye Kidong mengenakan pakaian merah, dan rambutnya yang panjang terurai di bahunya. Dia sangat tampan sehingga dia tidak terlihat seperti seorang pria. Pada saat ini, Ye Kidong dengan malas menopang kepalanya dengan satu tangan sambil memperhatikan Ghost Lume dan tiga orang lainnya berdiskusi tentang Dao dengan bosan. Dia sangat sombong dan jauh lebih kuat daripada Ghost Lume dan tiga orang lainnya. Dia tidak peduli untuk membahas Dao dengan keempat orang lainnya. Kalau bukan karena Ghost Lume yang sudah bercerita kepadanya tentang tempat di mana dukun leluhur gonggong meninggal, dia tidak akan mau ikut serta dalam apa yang disebut pertemuan monster itu. Di masa lampau, sebelum daerah surgawi primitif terpecah, tiga makhluk murni dan dua belas dukun leluhur merupakan puncak keberadaan di alam semesta ini. Dikatakan bahwa baik tiga dewa murni maupun dua belas dukun leluhur memiliki kekuatan puncak dewa penciptaan. Mereka adalah pakar puncak sejati. Di era astral saat ini, belum lagi para pembangkit tenaga astral master puncak, bahkan pembangkit tenaga astral master pun sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Para pemimpin dari lima istana Dao di wilayah Tuan Rumah sudah lama tidak muncul. Mereka hanya diduga sebagai ahli penguasa penciptaan, dan itu tidak dikonfirmasi. Ye Kidong adalah jenius terkuat di Scarlet Mountain Villa dan pemimpin dari lima monster di Host Region. Dia tahu lebih banyak rahasia daripada orang kebanyakan. Ye Kidong tahu bahwa pemimpin sekte Scarlet Mountain Villa memang merupakan ahli dewa penciptaan di masa lalu. Mengenai apakah pemimpin dari empat istana Dao lainnya merupakan ahli dewa penciptaan, dia tidak yakin. Namun karena mereka bisa menjadi pemimpin istana Dao, perbedaan kekuatannya tidak akan terlalu besar. Bahkan jika mereka bukan ahli dewa penciptaan, mereka setidaknya setengah ahli dewa penciptaan. Adapun para ahli puncak penguasa penciptaan, Ye Kidong tahu bahwa mereka mungkin ada di seluruh wilayah surgawi Suanmi, tetapi mereka sangat langka. Setidaknya pada levelnya, dia tidak akan bisa berhubungan dengan mereka. Akan tetapi, di era tiga dewa murni dan dua belas dukun leluhur, terdapat banyak ahli penguasa penciptaan di masa awal, dan tiga dewa murni dan dua belas dukun leluhur semuanya merupakan ahli penguasa penciptaan di puncak. Gongong adalah salah satu dari dua belas dukun leluhur, dan Ye Kidong memang tertarik padanya. Dia tahu bahwa jika dia bisa melihat mayat Gongong, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. 2854 Di tepi danau, Zuawan duduk bersilas sambil memegang secangkir anggur di tangannya. Dia diam-diam mendengarkan diskusi tentang Dao di antara kelima orang aneh itu. Lebih tepatnya, itu adalah diskusi tentang Dao di antara keempat orang aneh itu. Ye Kidong terlalu sombong, dan dia hanya bersandar malas di paviliun. Dia tidak berpartisipasi dalam diskusi Dao antara Gos Plume dan yang lainnya. Zuawan mendengarkan dengan tenang, dan pandangan pengertian muncul di matanya. Gos Plume dan yang lainnya memang memiliki pemahaman tentang Dao Surgawi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Meskipun Zuawan tidak setuju dengan beberapa bagian diskusi, dia setuju dengan bagian yang tersisa, dan itu juga memberinya cukup banyak inspirasi. Selain pemahaman Gos Plume dan yang lainnya tentang Dao Surgawi, yang lebih mengejutkan Zuawan adalah aura yang samar-samar dipancarkan Gos Plume dan yang lainnya. Jika Zuawan tidak salah, Gos Plume, Xinjing, Suchen Sen, dan Jiang Qisheng semuanya adalah pencipta setengah langkah, tetapi kekuatan mereka jauh melampaui itu. Ancaman yang diberikan keempat orang ini bahkan lebih kuat daripada ancaman Yin Wuxi. Dengan kata lain, kekuatan mereka kemungkinan besar berada di atas Yin Wuxi. Orang yang paling diwaspadai Zuawan kemungkinan besar adalah Ye Kidong, yang sedang bersandar malas di pavilion. Ye Kidong ini jelas merupakan seorang jenius. Meskipun kultivasinya hanya pada tahap awal tahap dewa penciptaan, dia lebih kuat daripada Gos Plume dan yang lainnya. Ada rumor bahwa Ye Kidong ini bisa bertarung dengan para kreator tahap awal. Ini kemungkinan besar bukan rumor yang tidak berdasar. Kemungkinan besar itu benar. Saudara Ye, Apa pendapatmu tentang Dao yang kita bahas? Gos Plume mengenakan jubah abu-abu, dan wajahnya pucat pasi. Dia tersenyum saat menatap Ye Kidong. Ketika Gos Plume mengatakan ini, Xu Chen Shen, Jiang Qisheng, dan Xing Jing semua menatap Ye Kidong. Mereka bertiga juga sangat ingin tahu bagaimana Ye Kidong akan mengevaluasi Dao yang baru saja mereka diskusikan. Ye Kidong menguap dan berkata dengan nada bosan, Biasa saja. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Lanjutkan saja diskusimu dan perlakukan aku seperti udara. Ekspresi Gos Plume dan tiga orang lainnya langsung berubah jelek. Xing Jing adalah satu-satunya perempuan di antara kelima orang itu. Dia cantik dan memiliki temperamen yang tidak biasa. Dia sedikit marah ketika melihat sikap Ye Kidong yang tidak peduli. Saudara Ye, Apakah kamu meremehkan kami? Karena kamu telah diundang ke pertemuan orang aneh ini, kamu seharusnya mempunyai kewajiban untuk berbagi pemahaman dan pengalamanmu, kata Xing Jing dengan suara lembut. Ye Kidong perlahan menoleh, sepasang mata phoenix yang panjang dan sipit menatap Xing Jing. Dia menyeringai dan berkata, Apakah adik Xing Jing tidak puas denganku? Seluruh tubuh Xing Jing menjadi dingin. Meskipun Ye Kidong tersenyum, seluruh tubuhnya terasa dingin, sangat tidak nyaman. Ye Kidong menatap Xing Jing, tatapannya semakin dingin. Aura mengerikan memenuhi seluruh Danau Bulan Biru. Danau Bulan Biru yang awalnya tenang, tiba-tiba bergelora dengan ombak yang menakutkan, bagaikan seekor naga yang muncul dari dalam laut. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Aura Ye Kidong saja sudah sangat menakutkan. Aura itu bagaikan gunung raksasa, menekan sekelilingnya, menyebabkan banyak kultifator merasa sesak nafas. Tatapan mata Zuawan menjadi sangat serius. Kekuatan Ye Kidong agak di luar dugaannya. Dia tahu betul bahwa Ye Kidong bisa memancarkan aura yang mengerikan. Jika mereka benar-benar bertarung, aura yang dilepaskannya akan lebih mengerikan, dan kekuatannya akan lebih mengejutkan. Jantungnya berdebar kencang. Jika dia berhadapan dengan Ye Kidong, dia akan jauh lebih rendah, kecuali tubuh suci pangunya dapat mencapai tingkat bintang enam. Seluruh tubuh Sing Jing bergetar, dan giginya mulai bergemeletuk karena aura Ye Kidong benar-benar menghancurkan tubuhnya. Ghost Lume melihat bahwa suasananya tidak begitu tepat, dan buru-buru berkata kepada Ye Kidong, Kakak Ye, jangan dimasukkan ke hati. Adik perempuan Sing Jing selalu memiliki kepribadian yang lugas. Baru saja, dia tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Saya harap Kakak Ye tidak memasukkannya ke hati. Su Chen Shen dan Jiang Qisheng juga membela Sing Jing. Ye Kidong perlahan-lahan menarik aura mengerikan di tubuhnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Hari ini, aku datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini karena saudara Guiling. Jika bukan karena hal itu, aku, Ye Kidong, tidak akan secara khusus datang untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut diskusi daumu. Ye Kidong sangat mendominasi. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Ghost Lume dan yang lainnya. Ekspresi Ghost Lume dan yang lainnya tidak begitu bagus, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka telah melihat betapa mengerikannya Ye Kidong sebelumnya. Seratus tahun yang lalu, tingkat kultifasi Ye Kidong sama dengan mereka, dan dia juga seorang pencipta genesis setengah langkah. Dia telah menantang mereka satu per satu dan mengalahkan mereka berempat. Sekarang Ye Kidong telah menjadi pencipta genesis sebelum mereka, kekuatannya akan semakin mengerikan, dan dia akan meninggalkan mereka berempat jauh di belakang. Meski dunia luar masih menyebut mereka berlima sebagai lima orang aneh hebat. Tetapi Guiling tahu bahwa sekalipun mereka berempat digabung, mereka sama sekali tidak akan mampu menandingi Ye Kidong seorang diri. Dan setelah Ye Kidong menjadi genesis kriter, dia tidak lagi menganggap serius mereka berempat. Saat aura mengerikan itu menghilang, ekspresi Xing Jing menjadi rileks, dan tatapannya ke arah Ye Kidong dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. He he, diskusi dao hari ini akan berakhir di sini. Ku rasa kita sudah mengatakan apa yang perlu kita katakan. Berikutnya, kompetisi bela diri yang telah kusiapkan untuk kalian berempat. Kali ini, karena kami mendengar bahwa kalian berempat datang ke kediaman sederhanaku sebagai tamu, kami semua menjadi sangat gembira dan berkumpul untuk melihat kalian berempat. Karena alasan ini, aku secara khusus mengatur kompetisi bela diri sebagai bentuk hiburan untuk kalian berempat. Pada saat yang sama, aku juga berinisiatif untuk bertanya apakah ada adik-adikku yang memenangkan tempat pertama kali ini. Aku harap kalian berempat dapat memberikan beberapa petunjuk. Gosplume tersenyum hangat, memancarkan nuansa angin musim semi. Xing Jing, Su Chen Shen, dan Jiang Qisheng semua saling menggenggam tangan untuk saling menyapa. Ye Kidong, di sisi lain, tetap melakukan apa yang diinginkannya dan hanya mengangguk ringan ke arah Gosplume tanpa ekspresi lain. Gosplume tidak peduli dengan sikap Ye Kidong. Dia tahu bahwa orang aneh seperti Ye Kidong telah memberinya banyak muka dengan datang ke sini. Dia tentu saja tidak menyangka Ye Kidong akan menunjukkan sikapnya. Gosplume berdiri dan pandangannya tertuju pada tepi Danau Bulan Biru saat ia mulai menceritakan rincian kompetisi seni bela diri. Banyak murid di tepi Danau Bulan Biru sudah tahu apa yang akan terjadi. Sekarang setelah mereka mendengar perkenalan Gosplume lagi, mereka masih diliputi emosi. Kompetisi seni bela diri kali ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Lima orang aneh hebat adalah lima individu terkuat dari generasi muda, dan pemahaman mereka tentang Dao Surgawi bahkan lebih dalam dan lebih dangkal daripada kebanyakan pencipta genesis. Jika mereka dapat menerima bimbingan dari kelima jenius mengerikan ini, sebagian besar murid yang hadir akan memperoleh manfaat besar. Zua Wen duduk di kursinya, bosan setengah mati. Dia tidak tertarik dengan kompetisi bela diri yang diusulkan Gosplume. Dengan kekuatannya, akan terlalu mudah baginya untuk mengalahkan semua murid lainnya kecuali lima orang aneh hebat. 2.855 Namun, Zua Wen tidak tertarik dengan keuntungan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Pemahamannya tentang hukum Surgawi sudah jauh lebih unggul daripada orang biasa. Selain itu, ia mengolah tubuh suci pangu yang belum pernah ada sebelumnya. Masa depannya tidak terbatas, dan potensinya bahkan lebih besar daripada Yekidong. Zua Wen memiliki harga dirinya sendiri. Dengan potensi dan kekuatannya, dia sama sekali tidak membutuhkan bimbingan Gosplume. Tentu saja, dengan bakat Yekidong yang luar biasa, di mata Zua Wen, dia masih memenuhi syarat untuk berdiskusi tentang Dao dengannya sebagai orang yang setara. Namun, itu hanya sekadar diskusi tentang Dao sebagai orang yang setara. Guiling dan yang lainnya tidak memenuhi syarat di mata Zua Wen. Meskipun Zua Wen tidak tertarik, Qiyu Linglong di sampingnya sangat bersemangat. Matanya yang indah dipenuhi dengan gairah. Adik Xiaowen, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kelima jenius besar jarang berkumpul bersama. Selain itu, bisa menerima bimbingan dari kelima jenius besar pasti akan bermanfaat bagimu seumur hidup, kata Qiyu Linglong dengan penuh semangat. Zua Wen terdiam. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak senior Qiyu, menurutku orang-orang yang berkumpul di Danau Bulan Biru semuanya adalah para jenius terkenal di sekte ini. Menurutku akan sangat sulit untuk menonjol dari mereka dan menjadi juara pertama dalam kompetisi bela diri. Qiyu Linglong menenangkan diri dan mendesah pelan, Adik Xiaowen, kau benar. Dengan kekuatanku, memang sangat tidak mungkin bagiku untuk menjadi juara pertama. Namun, kau berbicara tentang ini, mata indah Qiyu Linglong menyala dengan penuh gairah. Dia tahu bahwa Zua Wen sangat kuat. Bagaimanapun, bahkan seorang ahli takdir surgawi seperti Sen Ziping dapat dengan mudah dikalahkan oleh pemuda di depannya. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak senior Qiyu, aku tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri ini. Daoku bergantung pada pemahamanku sendiri. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk membimbingku. Qiyu Linglong sedikit terkejut. Meskipun dia merasa kasihan, dia tidak mengatakan apa-apa. Kompetisi bela diri didasarkan pada kemauan seseorang. Meskipun dia ingin berpartisipasi, dia tidak cukup kuat. Dia akan menjadi umpan meriam jika dia ikut serta. Meskipun Zua Wen kuat, dia tidak mau dibimbing oleh lima jenius besar. Qiyu Linglong merasa kasihan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Ghost Lume mulai memperkenalkan peraturan kompetisi seni bela diri dan hari kompetisi seni bela diri. Kompetisi seni bela diri mengadopsi sistem tantangan, dan tempatnya adalah Danau Bulan Biru. Selain itu, sistem tantangannya juga saling menguntungkan. Dengan kata lain, kultifator yang berada di atas panggung tidak hanya dapat menerima tantangan dari kultifator yang berada di bawah panggung, kultifator yang berada di atas panggung bahkan dapat memilih kultifator yang berada di bawah panggung sebagai lawannya. Siapa yang berangkat duluan? Gui Ling berdiri dan menatap banyak murid di sekitar Danau Bulan Biru sambil berkata dengan tenang. Begitu Ghost Lume selesai berbicara, dua sosok muncul dari tepi Danau Bulan Biru dan mendarat di tengah danau. Mereka saling memandang dari jauh, semangat juang mereka membumbung tinggi ke langit. Saya Tian Yong Yuan, murid dari tetua ke-7, Gong Zepeng. Seorang kultifator berwajah bulat menangkupkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi serius. Aku adalah Xia Boyuan, murid dari tetua ke-6, Fan Jialiang. Di seberang kultifator berwajah bulat adalah kultifator berwajah persegi. Tatapannya dingin dan dia juga menangkupkan tangannya ke arah kultifator berwajah bulat. Setelah keduanya saling memberi hormat, mereka mengeluarkan raungan rendah dan saling menyerang. Setiap gerakannya ganas dan mengerikan. Keduanya adalah kultifator Heaven's Will Lord yang berada di puncak. Karena kekuatan mereka seimbang, adegan pertarungan mereka cukup hebat dan menegangkan. Sangat menarik untuk ditonton. Setelah sekitar 100 gerakan, kultifator berwajah bulat itu melakukan kesalahan dan kultifator berwajah persegi memanfaatkannya. Sebuah pukulan mendarat di tubuh kultifator berwajah bulat itu dan membuatnya terpental. Tentu saja, sang pembudidaya berwajah persegi juga tidak mendapatkan kehidupan yang mudah. Kultifasinya hampir sama dengan kultifator berwajah bulat, jadi dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan kultifator berwajah bulat. Pada saat ini, dia juga menderita luka dalam yang serius. Setelah kultifator berwajah persegi mengalahkan kultifator berwajah bulat, dia berhak menantang lawannya sekali. Karena cederanya yang serius, kultifator berwajah persegi itu melepaskan hak untuk memilih lawannya dan hak untuk terus menerima tantangan. Ia mengambil inisiatif untuk meninggalkan panggung. Harus diakui bahwa pembudidaya berwajah persegi itu sangat cerdas. Dengan luka-luka di tubuhnya, jika dia ingin terus bertarung, dia takut luka-lukanya akan semakin parah. Oleh karena itu, kultifator berwajah persegi itu membuat pilihan yang bijaksana. Kemudian, dua orang kultifator lainnya bergegas dari tepi pantai. Setelah mengumumkan nama mereka, mereka mulai menggunakan jurus terbaik mereka untuk bertarung. Yekidong mencondongkan tubuhnya dengan malas dan memperhatikan kedua sosok yang bertarung di tengah danau bulan biru dengan penuh minat. Zua Wen merasa sangat bosan. Ia merasa bahwa kompetisi bela diri ini sangat membosankan. Saat ia sedang berpikir tentang bagaimana cara meninggalkan halaman, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya di sudut barat laut Danau Bulan Biru. Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap sosok itu dengan dingin. Ekspresinya sangat tidak bersahabat. Orang ini masih muda dan berwajah tampan. Ada tanda vertikal kemasan di antara kedua alisnya dan dia memiliki temperamen yang unik. Sakyamuni ini benar-benar belum mati. Dia malah bergabung dengan sekte mayat Yin 10 tertinggi. Tatapan mata Zua Wen tenang. Meskipun dia pernah mendengar tentang masalah sakra dari Yin Wuxi sebelumnya, dia sudah mendengarnya. Tetapi sekarang setelah dia melihat Sakyamuni dengan mata kepalanya sendiri, hal itu tetap memberinya kejutan dan rasa heran yang besar. Sakyamuni tampaknya merasakan tatapan aneh Zua Wen. Ia mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zua Wen dengan ekspresi bingung. Sakyamuni tidak mengenal pemuda yang menatapnya dengan tatapan aneh itu. Namun, entah mengapa, ia merasakan keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemuda yang tidak dikenalnya ini, seolah-olah ia telah mengenal orang ini sejak lama. Pada saat ini, Zua Wen telah berubah wujud dan bukan wujud aslinya. Sakyamuni tidak dapat mengenali Zua Wen untuk sesaat. Sakyamuni menatap dingin ke arah Zua Wen dan tidak terlalu mempedulikannya. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kompetisi seni bela diri di tengah Danau Bulan Biru. Bimbingan dari lima jenius yang mengerikan itu merupakan godaan besar bagi Sakyamuni. Ia juga ingin menjadi juara dalam kompetisi seni bela diri ini. Terlebih lagi, dia sangat percaya diri. Dia baru saja keluar dari pengasingannya belum lama ini dan kultifasinya telah maju dengan lancar ke tahap awal alam Dewa Abadi. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Dewa genesis setengah langkah biasa bukanlah tandingannya. Selain dari lima jenius mengerikan yang hadir, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawan Sakyamuni. Kekuatannya sangat mengerikan. Sakyamuni tidak berniat naik panggung sepagi itu. Ia tahu betul bahwa semakin pagi ia naik panggung, semakin banyak pertempuran yang harus ia alami dan semakin besar pula konsumsi energinya. Itu akan menjadi rintangan besar bagi kemenangan akhirnya. Saya Sen Hongsuan, murid dari garis keturunan tetua ke-8 Mo Xinhou. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah hitam terbang keluar dari pantai dan mendarat di tengah Danau Bulan Biru. Mata Zhuawan menyipit saat dia melihat pemuda berjubah hitam ini. Pemuda berjubah hitam ini tidak asing bagi Zhuawan. Pemuda berjubah hitam inilah yang menatapnya dengan pandangan tidak bersahabat begitu ia memasuki halaman 2856. Itu sebenarnya Sen Hongsuan. Qiyu Linglong berdiri di samping Zhuawan, alisnya yang ramping sedikit berkerut. Dia tampak tidak terlalu baik. Kakak senior Qiyu, apakah ada semacam hubungan antara Sen Hongsuan dan Sen Siping? Zhuawan bertanya pada Qiyu Linglong. Sen Hongsuan adalah kakak laki-laki Sen Siping. Dia sangat kuat dan merupakan murid dari garis keturunan tetua ke-8. Dikatakan bahwa dia baru saja mencapai tingkat penguasa rahasia mendalam dan jauh lebih kuat daripada Sen Siping. Pada titik ini, Qiyu Linglong menatap Zhuawan dengan cemas dan melanjutkan, saya pikir setelah Sen Siping diurus oleh Anda, dia mungkin akan mengeluh kepada Sen Hongsuan. Sen Hongsuan seharusnya tahu tentang masalah antara Anda dan Sen Siping. Zhuawan mengangguk. Ekspresinya tidak berubah, tetapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Akan lebih baik jika Sen Hongsuan tahu apa yang baik untuknya. Jika tidak, Zhuawan tidak keberatan mengambil tindakan. Kekuatan Sen Hongsuan memang luar biasa. Lawannya juga adalah penguasa rahasia mendalam, tetapi Sen Hongsuan dapat dengan mudah mengatasinya. Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa Sen Hongsuan sudah menjadi ahli puncak penguasa rahasia mendalam. Kekuatannya hampir setara dengan penguasa abadi dan tak terduga. Setelah mengalahkan lawannya, Sen Hongsuan memilih untuk menantang lawannya. Dia melihat sekeliling tepi danau Blue Moon dan akhirnya berhenti di Zhuawan. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Kamu, pergilah ke sini. Sen Hongsuan menunjuk ke arah Zhuawan, kata-katanya kurang ajar dan matanya penuh kesombongan. Adik muda, Sen Hongsuan benar-benar datang mencarimu. Sebaiknya kau menyerah. Kalau tidak, Sen Hongsuan tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Kiyu Linglong buru-buru menasihati. Zhuawan tersenyum dan memberi isyarat agar Kiyu Linglong tidak khawatir. Dia melangkah maju dan mendarat di tengah Danau Bulan Biru, menghadap Sen Hongsuan. Banyak kultifator di pantai terkejut karena mereka mendapati kultifator yang ditantang Sen Hongsuan hanyalah penguasa takdir. Ghost Lume mengerutkan kening, tampak tidak senang. Menurutnya, pemenang tantangan tersebut setidaknya haruslah seseorang yang memiliki tingkat kultifasi yang sama dengannya atau lebih tinggi. Namun, Sen Hongsuan telah memilih seorang master takdir, yang kultifasinya satu tingkat lebih rendah dari Sen Hongsuan. Namun, Ghost Lume tidak menyebutkan hal ini secara eksplisit, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Namun setelah tantangan Sen Hongsuan berakhir, Ghost Lume berencana untuk mengirim transmisi suara untuk mengingatkan Sen Hongsuan. Ketika Sen Hongsuan melihat bahwa Zhuawan benar-benar mendatanginya, dia memperlihatkan senyum kejam dan bertanya, Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu manusia, binatang, atau yang lainnya, apa hubungannya denganku? Balas Zhuawan. Mata Sen Hongsuan berkilat marah saat dia menatap Zhuawan dengan ekspresi tidak bersahabat. Sepertinya kamu masih belum tahu identitasku. Kalau begitu, Anda pasti ingat Sen Ziping, kan? Maksudmu Sen Ziping. Aku baru saja melumpuhkan seekor anjing gila yang bernama Sen Ziping. Apakah anjing gila itu saudaramu? Zhuawan berbicara tanpa ampun. Dia tahu bahwa Sen Hongsuan ini jelas mencari masalah dengannya. Tentu saja, dia tidak akan memberinya muka apapun. Kau sedang mencari kematian. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku kakak laki-laki Sen Ziping. Kau melumpuhkan semua tulang di tubuh kakakku. Kau kejam dan tak kenal ampun. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya semua tulangmu yang patah. Sen Hongsuan tidak dapat menahan amarahnya. Aura puncak master rahasia mendalam tiba-tiba meletus, dan dia seperti badai mengerikan yang melanda. Tangan kanan Sen Hongsuan membentuk telapak tangan dan melesat ke udara. Energi mengerikan bersiul keluar, dan seekor burung camar hitam besar muncul di belakang Sen Hongsuan. Bayangan burung camar hitam ini sangat besar. Ketika ia mengembangkan sayapnya, ia tampak menutupi langit dan matahari. Auranya sangat kuat. Sayap burung camar hitam itu tiba-tiba mengepak, lalu badai dahsyat melanda, menimbulkan malapetaka ke segala arah. Permukaan Danau Bulan Biru yang tenang tersapu oleh gelombang yang menakutkan. Lapisan demi lapisan, gelombang itu terus-menerus melonjak ke atas. Seolah-olah naga telah lahir, menyapu keluar dari kedalaman danau. Ombak yang mengerikan itu menerjang, dan banyak kultifator di tepi Danau Bulan Biru sangat terpengaruh. Mereka tanpa sadar mundur, menjauhkan diri dari tepian. Adapun lima pavilion besar yang mengapung di atas Danau Bulan Biru, mereka tak tergoyahkan seperti gunung. Ombak yang mengerikan menyapu, tetapi semuanya terhalang oleh energi misterius di permukaan pavilion. Lima orang jenius mengerikan yang duduk tegak di lima pavilion menyaksikan dengan tenang saat Sen Hong Suan menciptakan keributan yang mengerikan di Danau Bulan Biru. Meskipun keributan yang diciptakan oleh Sen Hong Suan memang mengerikan, bagi mereka berlima, itu tidak lebih dari sekadar gerimis. Tidak layak disebut. Ledakan. Burung camar hitam itu menjulurkan lehernya dan mengeluarkan teriakan panjang. Teriakannya tajam, menembus emas dan membelah batu. Ia melesat langsung ke awan, lalu menukik turun, sasarannya adalah Zua Wen. Zua Wen berdiri diam di tempat, tatapannya setenang air. Melihat burung camar hitam besar itu semakin dekat, Zua Wen mengepalkan tangan kanannya dan perlahan meninju. Pukulan Zua Wen biasa saja, tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Pukulan itu seperti pukulan biasa dari orang biasa. Namun, saat pukulan ini mendarat di burung camar hitam, tubuh besar burung camar hitam itu membeku di tempatnya. Kemudian, Zua Wen tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan burung camar hitam itu mengeluarkan teriakan yang membekukan darah, menghilang menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Niat tinju yang mengerikan membumbung tinggi ke angkasa, bagaikan pisau panas yang membelah mentega, dan langsung menyapu ke arah Sen Hong Suan. Sen Hong Suan masih terkejut dengan runtuhnya burung camar hitam itu. Ketika dia melihat niat tinju itu melesat ke arahnya, dia berteriak keras dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkisnya. Sayangnya, saat niat tinju itu bersentuhan dengan Sen Hong Suan, kekuatannya meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. Pupil mata Sen Hong Suan mengecil seukuran jarum. Dengan teriakan yang menyedihkan, dia langsung terlempar oleh pukulan itu. Gelombang kabut berdarah terus-menerus meletus dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Wah! Sen Hong Suan jatuh ke tanah, menciptakan kawah yang cukup dalam. Dia berada di tengah kawah, bergerak-gerak tidak wajar. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak seperti telah mengalami semacam penyiksaan yang tidak manusiawi. Hah! Mata Gosplume sedikit menyipit, dan dia menatap penasaran ke arah Zua Wen, yang dengan mudah mengalahkan Sen Hong Suan. Zua Wen adalah wajah baru baginya, atau lebih tepatnya, dia belum pernah melihat orang ini di sekte mayat Yin 10 ekstrim. Hal ini membuatnya sangat tertarik pada Zua Wen. Su Chen Sen, Xing Jing, dan Jiang Qisheng juga tergerak. Pikiran mereka yang awalnya acuh tak acuh tanpa sadar tertuju pada Zua Wen. Meskipun ada contoh Master Tian Ming yang mampu mengalahkan Master Suan Ji, itu masih sangat langka. Zua Wen tampaknya tidak terkenal, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mustahil untuk tidak menarik perhatian. Hanya Ye Kidong yang memandang Zua Wen dengan acuh tak acuh dan kehilangan minat. Dia menopang kepalanya dengan tangan kanannya dan menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang melamun. Saat Sen Hong Suan terluka parah, seorang pria berjubah biru terbang keluar dari tepi dan obulan biru dan mendarat di samping Ye Kidong. Setelah pemeriksaan singkat, wajahnya langsung menjadi gelap. Saudara muda, apakah kamu tidak bersikap terlalu kejam? Saudara Sen baru saja beradu tanding denganmu, tetapi kau malah melumpuhkan semua tulang dan uratnya. Suara pria berjubah biru itu sangat dingin saat dia menatap Zua Wen dengan penuh permusuhan. Zua Wen melirik pria berjubah biru itu dengan acuh tak acuh dan berkata, kakak senior Sen ini mengancam akan menghancurkan semua tulang dan uratku untuk membalaskan dendam adiknya. Untuk mencegah kakak senior Sen ini membalas dendam, aku hanya bisa melakukan langkah pertama. 2857 Cedera dan kematian adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam sebuah pertandingan bela diri. Adik muda, kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Gosplume berbicara dengan tenang. Mata pria berjubah biru itu berkedip, tetapi dia tetap diam. Penyelenggara kompetisi bela diri ini adalah Gosplume, jadi aturannya tentu saja ditetapkan oleh Gosplume. Karena Gosplume telah berbicara, dia tidak berhak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Jika saudara senior ini tidak puas atau tidak yakin, aku mengundangmu untuk menantangku dan membalaskan dendam temanmu, kata Zua Wen tiba-tiba. Pria berjubah biru itu gemetar saat melihat senyum di wajah Zua Wen. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya dan menjalar ke atas kepalanya. Kalau begitu lupakan saja, adik junior ini kuat. Aku akui aku tidak sebaik dirimu, jadi aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Pria berjubah biru itu buru-buru menolak. Kekuatannya paling-paling setara dengan Sen Hong Suan. Jika dia melawan orang ini, dia mungkin akan berakhir seperti Sen Hong Suan. Kalau begitu, pergilah. Apa yang masih kau lakukan di sini? Kata Zua Wen acuh tak acuh. Telinga lelaki berjubah biru itu memerah. Ia merasa terhina dan buru-buru meninggalkan pusat Danau Bulan Biru bersama Sen Hong Suan. Zua Wen tidak menaruh belas kasihan sedikitpun kepada Sen Hong Suan dan lelaki berjubah biru itu. Kedua orang ini sangat tidak bersahabat dengannya. Kalau bukan karena peraturan, mereka berdua pasti sudah membunuhnya. Melawan musuh seperti itu, Zua Wen benar-benar tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, banyak murid di tepi Danau Bulan Biru sedang berdiskusi. Mereka melihat sosok Zua Wen di tengah danau dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Kekuatan Sen Hong Suan bukanlah yang terbaik di antara kelompok murid ini, tetapi dia masih di atas rata-rata. Tetapi Sen Hong Suan bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun di tangan anak ini dan dikalahkan. Tentu saja, wajah Zua Wen yang tidak dikenal juga menjadi alasan utama mengapa semua orang berdiskusi. Umumnya, murid yang bisa mengikuti kontes monster jenius ini adalah para jenius terkenal di sekte tersebut. Kekuatan dan reputasi sangat diperlukan. Sebagian besar murid saling mengenal. Namun, ketika Zua Wen naik, tidak ada satupun murid di sekitarnya yang mengenalinya. Dia jelas merupakan wajah baru. Kiyu Linglong sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Zua Wen sangat kuat, dia tidak menyangka dia akan sekuat itu. Sen Hong Suan benar-benar dikalahkan oleh Zua Wen dalam satu gerakan, yang di luar dugaannya. Namun, tak lama kemudian, dia menjadi gembira seperti anak sapi yang baru lahir. Dia benar-benar bahagia untuk Zua Wen. Gui Ling, di sisi lain, dengan hati-hati mengamati Zua Wen. Dia sedikit terkejut karena dia menyadari bahwa pemuda di depannya hanya memiliki aura seorang master takdir. Selain itu, dia tidak dapat melihat tanda-tanda menyembunyikan kultifasinya. Ghost Lume mulai membuat rencana dalam benaknya. Ia ingin melindungi anak laki-laki ini dan mendidiknya dengan baik. Di masa depan, ia mungkin akan menjadi tangan kanannya. Zua Wen berdiri di tengah danau, merasa agak tidak berdaya. Dia tidak tertarik dengan kompetisi bela diri ini. Awalnya, dia berencana untuk langsung meninggalkan halaman, tetapi dia tidak menyangka Sen Hong Suan akan mengambil inisiatif untuk menantangnya dan datang ke tengah danau. Zua Wen juga mengetahui aturan kompetisi seni bela diri ini. Kultifator yang memenangkan kompetisi bela diri ini harus berdiri di arena dan menunggu orang lain untuk menantangnya. Ketika tidak ada yang berani menantangnya, dialah yang akan menjadi pemenang kompetisi bela diri ini. Dengan kepribadian Zua Wen, dia tidak akan melakukannya atau tidak akan melakukannya dengan setengah hati. Meskipun dia tidak peduli dengan bimbingan lima monster besar, dia bisa memberikan kesempatan ini kepada Qi Yulinglong. Kali ini, dia datang ke kontes monster jenius ini dan belajar banyak tentang lima monster besar, terutama karena Qi Yulinglong. Selain itu, bagi Zua Wen, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri ini tidaklah sulit, jadi sekarang dia berdiri di tengah danau dan tidak melawan sebanyak yang dia lakukan di awal. Aku akan melawanmu. Setelah hening sejenak, terdengar suara kasar. Seorang pria kekar dengan pakaian rami lengan pendek melompat keluar dan mendarat di tengah danau di seberang Zua Wen. Pria kekar ini membawa pedang panjang di punggungnya. Lengannya sangat tebal dan kuat, dan wajahnya penuh kumis. Namaku Zua Wen, murid dari tetua ke-6, Fan Jialiang. Adik muda, kau belum pernah memberitahuku namamu sebelumnya, Kan. Bisakah kau memberitahuku namamu dan memberitahuku guru mana di sekte ini yang telah mengajarimu seorang jenius sepertimu? Pria kekar itu berbicara dengan suara kasar. Dia tampak terus terang, tetapi pikirannya sangat teliti. Dia ingin mengetahui latar belakang Zua Wen. Zua Wen tidak panik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Namaku Xiaowen, murid yang baru saja diterima oleh tetua ke-9. Aku dianggap sebagai pendatang baru. Ketika Zua Wen mengatakan ini, banyak murid yang hadir merasa tergerak. Ghost Lume juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen barusan benar-benar terlalu kuat. Sulit dibayangkan bahwa seseorang dengan kekuatan seperti itu hanyalah seorang pendatang baru yang baru saja diterima. Namun, ketika mereka memikirkan wajah Zua Wen yang tidak dikenalnya, mereka merasa lega di hati mereka. Penjelasan Zua Wen memang sangat masuk akal dan masuk akal. Jadi, ini adalah Junior Broter Xiaowen. Junior Broter Xiaowen, kamu sudah sangat kuat sebagai pendatang baru. Masa depanmu di sekte ini tidak terbatas. Hari ini, aku, Zua Han, akan merasakan kekuatanmu. Ketika lelaki kekar itu selesai berbicara, ia menarik tangan kanannya dari balik punggungnya dan melangkah maju. Hembusan angin hitam meletus dari tubuhnya, membentuk badai hitam yang mengerikan. Sambil memegang pedang panjang, pria kekar itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, dia melesat di depan Zua Wen. Pedang di tangannya dengan cepat menebas. Cahaya pedang yang mengerikan menyala di udara seolah-olah dapat menghancurkan segalanya di dunia. Tatapan mata Zua Wen tenang. Kekuatan Zua Han ini tidak buruk. Dia jauh lebih kuat dari Sen Hong Suan. Meskipun dia juga berada di puncak alam misteri mendalam, dia tidak jauh dari menjadi penguasa abadi. Zua Wen meninju dengan tangan kosong. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tahu bahwa membunuh Sen Hong Suan dengan satu gerakan terlalu mengejutkan. Tidak ada gunanya baginya untuk memasuki neraka dunia bawah untuk menemukan bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai, jadi dia menahan diri kali ini. Zua Wen dan lelaki kekar itu bertarung ratusan ronde. Zua Wen berhasil dalam satu gerakan dan mengalahkan lelaki kekar, Zua Han, dari pertandingan. Zua Han tertawa terbahak-bahak. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Zua Wen dan berkata, adik Zua Wen, kekuatanmu luar biasa. Aku dengan sepenuh hati menerima kekalahanku. Zua Wen juga mengepalkan tinjunya ke arah Zua Han. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Setidaknya dia terbuka dan jujur. Dia berani bertanggung jawab atas tindakannya dan memiliki kepribadian yang terus terang. Setelah itu, Zua Wen menerima tantangan dari banyak murid satu demi satu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kultifator yang lebih kuat dari Zua Han. Namun, pada dasarnya Zua Wen tidak menolak siapapun. Dia memenangkan semuanya. Selain itu, karena Zua Wen menunjukkan belas kasihan dalam setiap pertempuran, dia memenangkan hati banyak lawannya. Saudara Gos Plume, pendatang baru di Sekte Yin Kors 10 Ekstrim itu agak terlalu kuat. Dia baru saja bergabung dengan Sekte Anda belum lama ini, tetapi dia sudah sangat kuat. Su Chen Shen memandang sosok Zua Wen di tengah danau dan tidak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya karena heran. Gos Plume terkeke dan berkata, itu juga karena Penatua Yin beruntung telah menerima murid yang luar biasa. 2858 Gos Plume tersenyum misterius dan berkata, itu belum tentu terjadi. Seorang jenius yang lebih luar biasa akan berpartisipasi kali ini, dan saya pikir Junior Brother saya akan menjadi yang pertama. Jiang Qisheng menunjukkan ekspresi penasaran dan berkata, Saudara Gos Plume, mungkinkah Anda berbicara tentang Natisifa? Seorang jenius yang telah menimbulkan banyak diskusi baru-baru ini di Sekte Yin Kors 10 Ekstrim Anda. Gos Plume tertawa terbahak-bahak dan berkata, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari Saudara Jiang. Benar, itu Natisifa. Saya juga pernah mendengar tentang Natisifa. Saya mendengar bahwa Natisifa adalah seorang jenius dengan dao leluhur tingkat surga yang baru-baru ini diperoleh oleh Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim Anda. Selain itu, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dia telah melangkah ke langkah kedua kemajuan dao dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, bukan? Selah Sing Jing. Tunggu saja dan lihat saja. Ketika kalian berempat memberikan bimbingan kepada Saudara Muda Sakyamuni, aku akan menjelaskan alasan mengapa aku mengumpulkan kalian semua di sini. Gos Plume menyeringai saat berbicara. Begitu Gos Plume mengucapkan kata-kata ini, tidak peduli apakah itu Jiang Qisheng, Sing Jing, Su Chensen, atau bahkan Ye Kidong yang malas, mata mereka berbinar. Mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk berkumpul di Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim. Mereka sebenarnya tidak ada di sini untuk membahas dao, kecuali mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Itu terutama karena petunjuk yang diungkapkan Gos Plume kepada mereka tentang tempat di mana dukun leluhur Gong Gong telah tewas. Jika mereka mampu memasuki tempat di mana ahli tersebut tewas, maka mereka pasti akan bisa mendapatkan harta karun dan keuntungan yang tak terbayangkan nilainya. Haha, Saudara Gos Plume, kamu terlalu baik. Begitu Saudara Muda Sakyamuni menang, maka kami pasti akan membimbingnya tanpa ragu. Jiang Qisheng berbicara dengan nada yang agak riang. Xing Jing dan Su Chensen pun buru-buru menyatakan niat baik mereka. Mata Ye Kidong yang awalnya malas berkedip saat dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Aku juga bisa memberimu beberapa petunjuk. Aku hanya berharap kata-kata Saudara Gos Plume itu benar. Gos Plume tertawa dan buru-buru berkata, Saudara Ye, jangan khawatir. Saya dapat menjamin bahwa informasi yang saya terima sepenuhnya benar. Jika ada sedikit saja kebohongan, saya, Gos Plume, akan disambar petir dan mati dengan mengerikan. Ye Kidong tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Di tengah danau, Zhuawan mengalahkan lawan-lawannya berulang kali, berdiri tegak tanpa terjatuh. Akibatnya, penantangnya semakin sedikit. Hingga saat ini, tidak ada yang berani menantangnya saat dia berdiri di tengah danau. Kiyu Linglong sangat gembira. Dia telah menyaksikan bagaimana Zhuawan mengatasi semua kesulitan dan menang sampai sekarang. Dia tahu bahwa Zhuawan pasti akan mendapatkan tempat pertama dalam pertemuan bela diri pertama ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara udara yang terkoyak bagaikan guntur yang menyambar, kemudian seorang pemuda dengan aura agung menyambar dari tepi pantai. Seluruh tubuh pemuda itu memancarkan cahaya kemasan ungu, dan ada tanda vertikal kemasan di antara kedua alisnya yang tampak berwibawa dan misterius. Zhuawan menatap pemuda di depannya. Tatapannya tenang, tetapi hatinya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Aku Sakyamuni, murid dari garis keturunan tetua keempat Bajing Wei. Aku datang untuk menantangmu. Sakyamuni meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya yang menawan menatap lurus ke arah Zhuawan sambil melanjutkan, kekuatanmu tidak buruk. Kau memang layak dipuji karena mampu mengalahkan begitu banyak lawan. Namun, kamu harus berhenti di sini karena aku, Sakyamuni, datang untuk mengakhiri hidupmu. Jika kamu tidak ingin mati, menurutku lebih baik kamu menyerah. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal. Sakyamuni sangat bangga. Dia melirik Zhuawan dan bahkan tidak menatap mata Zhuawan. Zhuawan terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia menatap Sakyamuni dengan penuh minat dan berkata, bukankah ini kompetisi seni bela diri untuk saling belajar? Meskipun kematian tidak dapat dihindari dalam kompetisi seni bela diri, bukankah terlalu berlebihan jika aku dengan sengaja membunuhku? Tatapan Sakyamuni tampak sombong. Ia menatap dingin ke arah Zhuawan dan berkata, Senior Gosplume tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Mungkin saja aku tidak sengaja membunuhmu. Ini kecelakaan. Apa hubungannya kematianmu yang tidak disengaja itu denganku? Zhuawan tersenyum. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Guiling yang berada di pavilion tidak jauh dari sana. Gosplume menyipitkan matanya, seolah-olah dia tidak mendengar percakapan antara keduanya. Melihat ekspresi Gosplume, dia tahu bahwa Gosplume berencana untuk menutup mata. Dengan kata lain, jika Sakyamuni benar-benar membunuhnya, Gosplume tidak akan membelanya. Meskipun Zhuawan ingin langsung membunuh Sakyamuni, dia tahu bahwa dia harus menjelaskan semuanya. Kalau tidak, jika dia benar-benar membunuh Sakyamuni, akan ada masalah. Memikirkan hal ini, Zhuawan menangkupkan tinjunya ke arah Gosplume dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Gosplume, Saudara Sakyamuni ini berkata bahwa dia ingin bertarung hidup dan mati denganku. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Senior Gosplume. Gosplume terkejut. Dia tidak menyangka Zhuawan akan meminta pendapatnya. Tanpa sadar, dia memfokuskan pandangannya pada Sakyamuni. Sakyamuni sangat sombong. Dia menatap dingin ke arah Zhuawan dan berkata, Pertarungan hidup dan mati. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau hanya murid baru. Meskipun kau punya sedikit kekuatan, kau tidak punya kualifikasi untuk bertarung hidup dan mati denganku. Mata Gosplume berkedip dan berkata, Kalian bisa memutuskan sendiri masalah ini. Turnamen ini bebas untuk kalian lakukan sesuai keinginan. Tidak ada aturan. Kalian tidak perlu bersikap terlalu kaku. Sakyamuni tersenyum. Dia tahu bahwa kata-kata Gosplume adalah persetujuan diam-diam baginya untuk membunuh. Sakyamuni sangat yakin. Dia tahu bahwa Gosplume pasti akan setuju. Karena selain menjadi murid dari tetua keempat, Ba Jingwei, dia juga merupakan adik laki-laki Gosplume. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa Guiling menyelenggarakan kompetisi seni bela diri kontes jenius mengerikan karena dia. Itu adalah panggung yang disiapkan untuknya. Tidak ada keraguan bahwa dia akan memenangkan tempat pertama. Adapun mengapa Sakyamuni ingin membunuh Xiaowen yang tiba-tiba muncul, itu terutama karena dia merasakan aura yang familiar dari adik junior ini. Aura ini membuatnya sangat tidak nyaman. Selain itu, Xiaowen telah menjadi pusat perhatian berkali-kali di depannya. Sakyamuni sangat tidak senang dan ingin membunuh Xiaowen untuk membangun gengsinya. Terima kasih atas saranmu, kakak senior Gosplume. Zua Wen menangkupkan tinjunya ke arah Gosplume. Diam-diam dia merasa senang. Tatapannya ke arah Sakyamuni menjadi semakin tak terkendali dan ganas. Karena Gosplume telah berkata demikian, Zua Wen tidak menahan niat membunuhnya dan langsung mengungkapkannya. Sakyamuni adalah orang pertama yang merasakan niat membunuh ini. Awalnya dia terkejut, lalu langsung menjadi marah. Anak ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia berani menunjukkan niat membunuhnya. Dia hanya ingin mencari kematian. Adik Xiaowen, kau sungguh berani. Sakyamuni berkata dengan suara rendah. Ia menendang dengan kaki kanannya dan bergerak secepat kilat. Warna ungu dan emas di tubuhnya menjadi semakin pekat. Zua Wen menyipitkan matanya. Baru kemudian dia melihat bahwa warna ungu dan emas di tubuh Sakyamuni merupakan gabungan energi hitam dan emas. Zua Wen sangat akrab dengan energi emas. Itu adalah energi khusus yang dikultifasikan Sakyamuni saat ia berada di delapan surga. Energi hitam itu penuh dengan yinki yang pekat, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Itu seharusnya adalah teknik kultifasi yang dikultifasikan Sakyamuni setelah bergabung dengan sekte mayat yin 10 ekstrim. 2859 Wah! Saat tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Seluruh ruang tampak membeku karena gelombang kejut ini. Danau Bulan Biru meledak dengan keributan yang lebih mengerikan. Seolah-olah danau itu telah dilubangi saat terus bergolak. Banyak murid di tepi Danau Bulan Biru menyipitkan mata dan mundur, menyaksikan pertempuran besar di Danau Bulan Biru dengan ketakutan. Sakyamuni sangat kuat, dia sudah menjadi penguasa abadi. Dilihat dari kecakapan bertarungnya, saya khawatir dia tidak lebih lemah dari seorang pencipta biasa. Sakyamuni layak disebut sebagai seorang jenius sekali seumur hidup di sekte mayat yin 10 ekstremitas kami. Dia baru bergabung dengan sekte kami untuk sementara waktu, tetapi dia sudah sangat kuat. Selain saudara senior Ghost Lume, siapa lagi di generasi muda sekte mayat yin 10 ekstremitas yang bisa menjadi tandingannya. Di tepi pantai, banyak murid berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka terkejut dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Sakyamuni. Pada saat yang sama, banyak murid juga terkejut dengan pendatang baru bernama Xiao Wen. Dia tidak hanya mampu menahan serangan ganas Sakyamuni, tetapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sakyamuni dari sekte Anda memang pantas dengan reputasinya. Kehebatan pertempurannya memang mengerikan. Aku tidak percaya dia bisa mencapai level seperti itu. Di pavilion, Xing Jing mendecak lidahnya karena takjub, matanya yang indah dipenuhi dengan keheranan. Namun, pendatang baru ini juga tidak lemah. Saya rasa Sakyamuni tidak akan mampu mengalahkannya dalam waktu singkat. Dia benar-benar pendatang baru terkuat yang pernah saya lihat, kata Jiang Qisheng. Bang, bang, bang. Gelombang kejut dari pertarungan antara Xiao Wen dan Sakyamuni semakin kuat. Energi yang meletus dari telapak tangan dan tinju mereka tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Itu sangat mengerikan. Sebuah pembatas yang kuat telah didirikan di sekitar Danau Bulan Biru, tetapi pembatas ini bergetar hebat di bawah gelombang kejut pertempuran mereka yang semakin dahsyat, seolah-olah akan runtuh setiap saat. Mata Ghost Lume berbinar. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan lima pavilion dari Danau Bulan Biru. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan bulan biru besar di atas danau memancarkan cahaya biru yang bahkan lebih menakutkan. Pada saat cahaya biru semakin kuat, pembatasan di sekitar Danau Bulan Biru juga menjadi jauh lebih kuat dan kuat. Situasi yang awalnya goyah juga melambat banyak. Wah! Di atas Danau Bulan Biru, Sakyamuni dan Zuowen berpisah begitu mereka berbenturan. Keduanya bersuka cita dan saling memandang dari kejauhan. Tatapan mata Zuowen setenang air sementara sakra dipenuhi dengan keterkejutan. Hatinya sama sekali tidak tenang. Indra sangat menyadari kekuatannya. Meskipun basis kultivasinya hanya pada tahap awal alam dewa abadi, karena fisik dan metode kultivasinya, 10 kejam 10 absolut, dia sangat kuat, cukup untuk melawan sang pencipta. Dalam peringkat yang sama, pada dasarnya tak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Namun, kultivasi pendatang baru ini lebih rendah darinya. Dia hanya seorang penguasa amanat surga, tetapi dia berhasil melawannya tanpa kalah. Hal ini sangat mengejutkannya. Zuowen menatap Sakyamuni dengan tenang. Meskipun dia pernah bertarung dengan Sakyamuni sebelumnya, setelah meninggalkan delapan surga, metode kultivasi dan gaya bertarungnya telah banyak berubah. Kali ini, dia tahu bahwa Sakyamuni benar-benar tidak dapat mengenalinya sebagai Zuowen. Kakak senior Indra, tadi saat kau mengancam akan membunuhku, nada bicaramu begitu kejam hingga membuatku takut setengah mati. Tapi dari apa yang kau lihat sekarang, sepertinya kau hanya membual saja tadi. Zuowen berbicara, nadanya penuh dengan ejekan. Ekspresi Sakyamuni tampak buruk. Dia menatap dingin ke arah Zuowen dan berkata, kau mencari kematian. Aku tidak akan menahan diri. Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Dengan itu, Sakyamuni menghentakkan kaki kanannya ke udara. Gelombang udara melingkar menyebar, dan ia melesat seperti sambaran petir ke arah Zuowen. Energi ungu emas berputar di sekitar tubuh Sakyamuni. Saat Sakyamuni tiba di depan Zuowen, energi ungu emas tiba-tiba meledak dan menghilang, berubah menjadi sembilan raksasa ungu emas. Sembilan raksasa ungu emas itu meraung dan mengepung Zuowen. Mereka mengayunkan tinju mereka yang besar dan semuanya menyerang Zuowen. Pada saat yang sama, Sakyamuni menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah esensi. Energi ungu emas di sekelilingnya mencapai tingkat baru, seperti aliran air yang mengerikan yang menyelimuti langit dan bumi, membentuk penghalang ungu emas yang mengerikan. Bang-bang-bang. Serangan sembilan raksasa ungu emas juga menghantam Zuowen. Tinju mereka melonjak, memicu gelombang ungu emas yang mengerikan. Sakyamuni berdiri di bahu raksasa ungu emas yang tertinggi, menatap ke bawah pada sosok mungil yang telah sepenuhnya ditelan oleh sembilan serangan, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Sepertinya semuanya sudah berakhir. Sakyamuni berdiri diam di bahu raksasa ungu emas itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk sekali ini, tatapannya sedikit rileks. Dia harus mengakui bahwa kekuatan tempur Zuowen sangat kuat, dan bahkan dia waspada terhadapnya. Namun, dia juga tahu bahwa langkah terakhirnya bahkan lebih mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Xiaowen, dia tidak percaya bahwa dia dapat menahan serangan habis-habisannya. Gosplume berdiri dan menatap pertempuran di Danau Bulan Biru dengan kekaguman dan sedikit rasa kasihan di matanya. Dia merasa bahwa Sakyamuni dan Xiaowen keduanya jenius, tetapi secara relatif, Gosplume lebih mengagumi Sakyamuni. Awalnya dia berencana untuk menggandeng Xiaowen menjadi tangan kanannya, tetapi sekarang tampaknya rencananya akan hancur. Lagipula, dia tidak menyangka Xiaowen dapat bertahan dari serangan habis-habisan Sakyamuni. Sepertinya hasil pertempuran terakhir telah diputuskan. Gosplume terbatu pelan dan mengumumkan, dengan ini saya umumkan bahwa juara turnamen ini adalah Sakyamuni. Sebelum Gosplume dapat menyelesaikan kata-katanya, gelombang setinggi jutaan kaki tiba-tiba muncul dari Danau Bulan Biru dan menerjang langsung ke langit, hampir menyapu bersi bulan biru yang menggantung tinggi di langit. Sembilan raksasa ungu emas yang awalnya melayang di permukaan Danau Bulan Biru meraung, dan ekspresi mereka ganas. Kemudian, mereka semua runtuh, dan bahkan penghalang ungu emas di sekitar mereka hancur. Sosok yang tampak seperti dewa atau setan tiba-tiba keluar dari kedalaman Danau Bulan Biru, menyebabkan gelombang yang mengerikan muncul. Di tangan sosok ini ada sebilah pedang cahaya yang tajam dan kuat. Pedang cahaya itu setinggi manusia, memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan tekanan yang mengerikan. Orang ini adalah Zwawen, dan bila cahaya di tangannya adalah pedang pembelah langit. Karena tubuh suci pangu milik Zwawen telah maju ke lima bintang, kekuatan makna mendalam dari spanduk pangu menjadi semakin kuat. Pedang pembelah langit ini awalnya hanya menutupi permukaan bila tangan Zwawen dengan lapisan tipis. Namun, pedang pembelah langit ini kini telah membentuk bila cahaya yang besar, seolah-olah itu adalah bila sungguhan. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sembilan raksasa berwarna ungu emas dihancurkan satu persatu oleh pedang pembelah langit ini. Sakyamuni terhuyung-huyung. Setelah raksasa emas keunguan itu runtuh, dia hampir jatuh. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan melepaskan diri dari raksasa emas keunguan itu. Pergi lebih dulu. Suara mendesing. Mata Zwawen dingin, dan sudut mulutnya menampakkan senyum dingin. Dia memegang pedang pembelah langit di tangan kanannya dan tiba-tiba melemparkannya. Tiba-tiba, bila cahaya itu menembus kehampaan dan melesat ke arah Sakyamuni. 2860. Pochi. Pedang pembelah langit menembus dada Sakyamuni, ketajamannya yang mengerikan mencabik sisi kanan dada Sakyamuni beserta bahunya. Darah menyembur keluar seperti kabut berdarah. Mata Sakyamuni membelalak karena marah saat dia berteriak. Hampir sepertiga tubuhnya telah terkoyak, hampir musnah. Bahkan Sakyamuni tidak dapat menahan rasa sakit yang hebat. Dia meraung dengan marah. Sakyamuni merasa ngeri, matanya terbuka lebar, tetapi kesadarannya masih tersisa. Dia mengalirkan semua energi di tubuhnya dan mundur ke arah pavilion Gosplume. Pada saat pedang pembelah langit menusuk tubuhnya, dia telah merasakan dengan jelas niat membunuh yang mengerikan dari Zuowen yang menghancurkannya. Sakyamuni ketakutan. Dia tahu bahwa saudara muda Xiaowen ini ingin membunuhnya. Jika dia tidak mundur sekarang, serangan orang ini selanjutnya akan benar-benar memusnahkannya. Benar saja, saat dia mundur, angin kencang yang mengerikan melanda tempat dia berada, menghancurkan ruang dan meledakkan energi. Sakyamuni memang pintar. Saat ia dikalahkan, ia dengan tegas mundur ke arah Gosplume. Dia tahu betul bahwa pendatang baru bernama Xiaowen ini sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya. Di antara mereka yang hadir, hanya seorang ahli setingkat Gosplume yang bisa menghentikan pendatang baru ini. Pikiran Sakyamuni dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Dia agak menyesali kata-kata arogannya sebelumnya. Dia tidak punya permusuhan dengan pendatang baru ini, dan mereka bahkan tidak saling kenal. Hanya karena dia tidak menyukai pendatang baru ini, dia menyatakan akan membunuhnya, dan secara paksa meningkatkan kompetisi seni bela diri ke tingkat pertarungan sampai mati. Dia sudah membanggakan bahwa dia akan membunuh anak ini. Karena anak ini lebih kuat darinya, membunuhnya sebagai balasan adalah hal yang bisa dia lakukan. Niat membunuh di mata Zuawan hampir nyata. Dia melihat bahwa Sakyamuni telah dengan tegas menghindari serangan mematikannya. Dia mendengus dingin di dalam hatinya dan terus mengejar Sakyamuni. Namun, dia segera merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat Sakyamuni sedang mundur ke arah Gosplume. Dia juga memperhatikan bahwa Gosplume sedang memindahkan pavilion lebih dekat ke Sakyamuni. Tatapan mata Zuawan tampak suram. Dia tahu bahwa Gosplume bermaksud menyelamatkan Sakyamuni. Sejak Gosplume setuju untuk membiarkan Sakyamuni membunuhnya, dia tahu bahwa hubungan Sakyamuni dengan Gosplume tidaklah dangkal. Namun, dia tidak menyangka bahwa Gos masih akan berpihak pada Sakyamuni di saat seperti ini. Zuowen harus membunuh sakra ini. Bahkan jika Guiling ingin menyelamatkan sakra ini, itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Zuowen menunjuk dengan jari kanannya. Kekuatan ruang waktu meledak dari ujung jarinya. Dengan dia sebagai pusatnya, sebuah sungai ruang waktu muncul. Matahari ungu muncul dari sungai ruang waktu dan menggantung tinggi di langit. Matahari dipenuhi dengan energi misterius. Sejak kekuatan ilahi ruang waktu Zuowen menyatu dengan energi Dao Inten, kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, seiring kekuatan Zuowen terus meningkat, kekuatan-kekuatan ilahi ruang waktunya juga meningkat setiap harinya. Sakyamuni, yang masih dalam posisi mundur, terkejut dan tersapu ke dalam sungai ruang waktu. Kecepatan mundurnya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Sakyamuni tahu bahwa keadaan tidak baik. Ia segera melihat matahari ungu terbit tinggi di langit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat ia memikirkan sesuatu. Anda. Sakyamuni teringat pada seseorang. Ia menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Ini aku. Tatapan mata Zuowen dingin. Kecepatannya meningkat drastis. Menginjak gelombang ungu, dia muncul di depan Sakyamuni dalam sekejap. Tinju kanannya dilontarkan dan dengan cepat mendarat di antara kedua alis Sakyamuni. Berhenti. Ekspresi gosplume sedikit berubah. Dengan lambayan lengan bajunya, dia segera bergegas keluar dari pavilion dan bergegas menuju Zuowen. Pada saat yang sama, dia berteriak untuk menghentikan tindakan Zuowen saat ini. Semua rambut di tubuh Zuowen berdiri tegak saat dia merasakan aura kuat yang datang dari Guiling. Jantungnya berdebar kencang, tetapi tinju kanannya tidak berhenti sama sekali saat langsung menghantam jantung alis sakra. Gemuruh. Energi tinju yang mengerikan itu meledak, dan sakra menjerit dengan keras. Kepalanya meledak, dan tubuhnya yang malang runtuh dengan suara keras, berubah menjadi kabut berdarah. Setelah menghancurkan seluruh tubuh fisik Sakyamuni, Zuowen melambaikan tangan kanannya dan mengumpulkan seluruh jiwa Sakyamuni. Zuowen merasa bahwa jiwa Sakyamuni tidak biasa. Dia jelas telah menghancurkan jiwa Sakyamuni saat itu. Kalau bicara secara logika, Sakyamuni seharusnya mati tanpa ada kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, Sakyamuni tidak mati. Terlebih lagi, tampaknya fondasi dao orang ini telah berkembang. Kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia telah menjadi murid jenius dari sekte mayat Yin 10 tertinggi. Oleh karena itu, ketika dia membunuh Sakyamuni, dia tidak menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Sebaliknya, dia diam-diam mengumpulkan jiwanya dan berencana untuk mempelajarinya ketika dia kembali. Rahasia keabadian Sakyamuni pasti ada di jiwanya. Setelah Zuawan dengan cepat mengumpulkan jiwa Sakyamuni, serangan dahsyat menyapu dan meledak ke arah kepala Zuawan. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan keras, bertabrakan dengan serangan ganas itu. Hembusan angin yang mengerikan menerjang. Zuawan hanya merasakan gelombang energi yang mengerikan mengalir turun dari lengannya dan masuk ke dalam tubuhnya. Sambil mengerang pelan, Zuawan memuntahkan seteguk darah dan mundur. Ia menatap serius ke arah Gosplume, yang muncul di samping mayat Sakyamuni. Ekspresi Gosplume sangat jelek karena dia menyadari bahwa jiwa Sakyamuni sudah tidak ada lagi. Tentu saja, dia tidak melihat Zuawan mengumpulkan jiwa Sakyamuni. Dia hanya mengira bahwa jiwa Sakyamuni telah hancur total dan dia telah mati total. Pada saat ini, suasana di sekitar Danau Bulan Biru benar-benar sunyi. Semua murid yang berkumpul di Danau Bulan Biru menatap kosong pemandangan ini. Reputasi Sakyamuni terlalu besar di Sekte Yin Course 10 Extreme. Ia pernah dikenal sebagai Gosplume kedua. Ini berarti bahwa dengan bakat Sakyamuni yang tak tertandingi, ia pasti akan mampu mencapai level Gosplume di masa depan. Semua murid muda di Sekte tersebut tidak meragukan bahwa Sakyamuni akan mampu mencapai tingkat ini di masa depan. Meskipun kekuatan tempur Zuawan sangat mengerikan pada awalnya, ketika Sakyamuni menyerang, sebagian besar murid mengira Sakyamuni akan memenangkan kompetisi ini. Ini karena reputasi Sakyamuni di Sekte tersebut terlalu besar, hampir menjadi legenda. Namun sekarang, Sakyamuni telah dibunuh oleh Zuawan di depan mata semua orang. Tidak ada seorang pun yang dapat bereaksi sepenuhnya. Kiyu Linglong, yang berada di sudut dekat pantai, menjadi pucat. Dia juga tidak menyangka bahwa Zuawan benar-benar akan membunuh Sakyamuni. Adik Syaowen terlalu impulsif. Bagaimana dia bisa membunuh Sakyamuni? Ini akan merepotkan. Kiyu Linglong tidak merasakan sedikitpun kegembiraan atas kemenangan Zuawan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sakyamuni tidak hanya memiliki hubungan baik dengan Ghost Lume, tetapi ia juga merupakan murid kesayangan dari tetua keempat, Ba Jingwei. Ia bahkan dipuji oleh Master Sekte, Seng Ki Yin.